Bagi Anda, pecinta olahraga sepeda downhill ini pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Risa Suseanti. Nah, Risa yang sempat dijuluki sebagai Ratu Downhill Asia Tenggara kini menetap di Belgia yang sudah memperlakukan lockdown. Risa dan keluarga kecilnya selalu punya cara agar hari-hari ini yang harus di rumah saja menjadi lebih menyenangkan. Apakah Anda masih ingat dengan sosok yang satu ini? Ya, ia adalah Risa Suseanti, mantan atlet sepeda gunung downhill yang pernah dijuluki sebagai Ratunya Downhill Asia Tenggara. Bukan, ia bukan mau beralih profesi menjadi atlet golf, namun Risa tengah mengisi waktu di saat masa isolasi. Kini Risa menetap di Belgia yang telah memperlakukan penguncian wilayah atau lockdown sejak 14 Maret lalu. Dari video yang dikirim Risa khusus untuk Kompas TV, terlihat ia juga mengajak suami dan putranya untuk beraktivitas di halaman rumah. Risa selalu mengupayakan agar putranya tetap bergerak meski dalam masa isolasi, agar tubuh tetap bugar seperti yang satu ini. Bermain trampolin bersama, agar tetap sehat dengan cara yang menyenangkan. Sang putra juga kerap bermain sepeda di halaman rumah yang tentunya dengan pengawasan Risa dan suami. Lebih dari lima pekan berada di rumah, membuat Risa juga semakin kreatif untuk membuat hidangan yang berbeda setiap harinya. Dengan cara memasak yang sederhana, kegiatan Risa yang beragam selama di rumah saja, membuatnya semakin kompak bersama keluarga kecilnya. Risa Sesianti merupakan mantan atlet sepeda Gunung Downhill yang telah mengukir banyak prestasi sejak ia berkiprah di dunia balap sepeda sejak 1993. Selama karirnya, Risa telah menyabet sederet penghargaan bergensi, termasuk lima medali emas di ajang SEA Games. Dan kini kita sudah terhubung dengan Risa Sesianti, mantan atlet downhill yang sekaligus WNI yang kini hidup di Belgia. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Risa. Hai Mbak Risa. Selamat pagi waktu Belgia, selamat pagi waktu Indonesia. Sampai ketukar. Mbak Risa, sudah ada pengumuman resmi perpanjangan lockdown di Belgia? Sudah, jadi perpanjangan lockdown itu kemarin dua hari yang lalu dirapatkan oleh pemerintah dan kemarin sudah diubahkan bahwa diperpanjang dari 19 April ke 3 Mei. Apa tuh alasan dari pemerintah Belgia sendiri memperpanjang dan gimana kabar Mbak Risa dan keluarga sendiri setelah diperpanjang lagi nih lockdownnya? Kalau untuk kabar, ya kita semua baik-baik saja dan merasa lebih aman tentunya dengan perpanjangan lockdown ini. Berarti kan pemerintah melakukan langkah tepat bahwa virus ini masih banyak dan alasan pemerintah Belgia sendiri kenapa masih diperpanjang itu. Dalam satu hari masih seribu orang yang terkena infeksi dari virus corona ini. Mbak Risa, tadi kita lihat bersama beberapa kegiatan Mbak Risa dan keluarga di rumah. Ini apakah artinya sudah full kegiatan seluruhnya di rumah, sekolah bekerja, atau masih ada yang aktivitas dilakukan di luar oleh keluarga Mbak Risa? Kalau untuk aktivitas biasanya kita masih bisa bersepeda keluar rumah dan di Belgia itu diterapkan peraturan hanya boleh dua orang dewasa yang keluar dari rumah atau keluarga. Misalkan dua dewasa dengan anak, dua orang anak kecil. Tetapi kalau salah satu anak sudah dewasa itu tidak boleh. Dan kalau itu dilanggar, per kepala itu kena 250 euro. Itu juga ya Mbak Risa yang membuat, kalau saya tidak salah ya koreksi ya Mbak Risa ya. Katanya kalau misalnya orang tuanya masih bekerja di luar itu tidak boleh dititipkan di rumah nenek atau kakeknya. Melainkan harus di rumah yang lain ya. Itu gimana sih Mbak Risa? Nah kebetulan suamiku juga sebelum lockdown corona ini dia menjadi full time teacher, itu di sekolah-sekolah di Belgia semua masih dibuka sebagai penitipan anak. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur ini, kalau misalkan mereka orang tuanya harus tetap bekerja, mereka akan disarankan untuk dititipkan di sekolah bersama guru. Berarti sekolah berganti fungsi menjadi tempat penitipan anak gitu ya Mbak Risa? Iya betul, jadi sekolah pun fungsinya dialihkan kalau di Belgia itu disebutnya opfang atau daycare. Jadi anak-anak dari SD atau mungkin bahkan sampai ke secondary itu masih, kalau orang tuanya memang tetap harus bekerja, itu mereka tetap datang ke sekolah. Aktivitas di sekolahnya itu sebenarnya bermain masing-masing. Mereka disarankan untuk membawa gadget atau membawa laptop, membawa mainan yang mereka suka dan diawasi oleh guru. Jadi guru-guru yang masih harus bekerja itu pun hanya setengah hari dalam satu minggu. Sebenarnya seperti apa penerapan work from home di sana? Profesi apa saja yang masih diperbolehkan untuk bekerja dan apakah jam kerjanya tetap sesuai dengan aturan sebelumnya? Kalau di Indonesia sebenarnya banyak yang mengeluh, work from home-nya terlalu panjang jam kerjanya Mbak Risa? Kalau di sini work from home karena kebetulan suami saya guru, jadi biasanya dia melakukan semacam left untuk anak-anak muridnya di rumah. Dan kalau untuk work from home yang lain itu lebih ke efisiensi, kalau mereka bisa self-study atau bisa bekerja dengan sendiri, selama pekerjaan itu bisa selesai, itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi memang yang menjadi peraturan lebih ke meeting, kalau misalkan memang ada meeting, waktu harus on time, tapi kayaknya sih lebih fleksibel untuk pengerjaan work from home di rumah ini. Mbak Risa tadi kan kegiatan yang sudah kita lihat itu cukup banyak yang dilakukan antara ibu dan juga anak ini terutama untuk di outdoor, untuk tetap berolahraga seperti misalnya tadi ada main golf, trampolin juga. Nah itu bisa dibagikan nggak gimana caranya biar orang tua yang ada di Indonesia juga ini bisa terinspirasi dari kisahnya Mbak Risa selama pemberlakuan lockdown di Belgia untuk di Indonesia sendiri? Sebenarnya kan kalau dengan anak intinya itu hanya bermain, jadi aktivitas apapun yang kita lakukan bersama anak, sekecil apapun tidak perlu dengan trampolin atau hal yang lainnya, intinya bermain anak akan, pastinya akan ter-entertain ya. Dan banyak juga teman-teman di Indonesia yang bilang, ya kita nggak punya halaman, terus nggak punya pekarangan di luar, gimana mau main seperti itu, aktivitas di dalam rumah, bosan. Jadi kemarin ini banyak menyarankan aktivitas yang melakukan yang tidak perlu banyak tempat, contohnya yoga atau fitness kalau memang punya game seperti Wii atau Wii Nintendo, seperti itu kan sudah memiliki aplikasi atau game yang apa sih namanya, semacam yoga atau tenis dan itu juga yang kita lakukan di sini, karena sekarang sudah mulai panas, kita bisa aktivitas di luar, di awal-awal lockdown masih agak dingin, itu pun semua olahraganya masih indoor, jadi masih pakai games yang di rumah, kita main tenis bareng, boxing, seperti itu. Kalau kegiatan belajar dengan anak seperti apa? Biar tetap menarik? Kalau kegiatan belajar dengan anak, karena anakku ini baru 4,5 tahun, jadi yang diajarkan di sekolah itu kan masih mewarnai, terus masih menggunting, itu biasanya di mailbox kan kita selalu dapat, apa namanya, majalah-majalah iklan. Biasanya yang aku pakai itu, dia harus gunting beberapa mainan atau kalau kita belanja ke supermarket, kita mau belanja apa, dia yang akan menggunting, terus nanti ditempelkan di kertas, dan itu nanti dia bilang shopping list-nya Mami untuk belanja grocery, kata dia. Sampai ikut bantu ibunya ya, mikirin ya mau masa apa gitu. Jadi akhirnya lebih ke main sih, intinya kalau untuk anak-anak yang masih balita, itu aktivitas dengan orang tua kayaknya nggak terlalu yang rumit, cuman kan mungkin banyak sekali orang yang work from home, dan mereka demanding banget untuk bermain pada saat itu juga, padahal kita harus meeting, atau mungkin harus ada video call, itu aja sih kendalanya, karena anak nggak mau sabar nunggu, kayak sekarang Alhamdulillah dia masih tidur, jadi aku jangan diganggu. Terima kasih banyak waktunya bersama Renggian Sampai Indonesia siang, Mbak Risa, semoga keluarga Mbak Risa tetap sehat-sehat di sana juga. Terima kasih, terima kasih.